Teman-teman sekalian, salah satu aspek yang penting dalam digital quotient adalah digital literacy. Literasi itu kalau kita pakai di zaman dahulu sebelum ditemukan teknologi, itu adalah kemampuan untuk membaca dan menulis, yaitu literasi zaman kita dulu. Sekarang dengan adanya teknologi, dikeluarlah istilah digital literacy. Artinya dalam dana petik kemampuan membaca dan menulis dalam dunia digital. Artinya adalah bahwa warga negara digital, mereka yang menggunakan internet, menggunakan dunia cyber, harus paham bagaimana caranya menggunakan beragam aplikasi, beragam fitur untuk menyampaikan berbagai gagasan, menyampaikan berbagai ide, dan juga mengakses internet untuk berbagai keperluan, mencari informasi yang penting, mengirimkan data ke pihak lain, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud dengan dalam dana petik membaca dan menulis dalam konteks digital. Misalnya, bagaimana kita menggunakan media sosial untuk saling bercakap-cakap, bagaimana kita menggunakan elektronik mail untuk saling bertukar pesan, termasuk bagaimana kita menggunakan gadget untuk bisa berkomunikasi, bagaimana kita menggunakan telekonferensi untuk bisa saling bertukar pikiran. Dalam digital literasi dikenal juga kemampuan dalam melakukan searching, atau mencari informasi penting di internet. Ya, baik yang sifatnya standar dengan menggunakan search engine, atau yang sudah menggunakan sintaks-sintaks khusus untuk mencari hal-hal yang spesifik. Misalnya mencari data riset, mencari presentasi, kemudian mencari tabel-tabel penting, dan lain sebagainya. Termasuk dalam digital literasi juga kemampuan kita dalam menggunakan berbagai tools-tools generik yang biasa dipakai dalam dunia digital. Seperti misalnya menggunakan spreadsheet, word processing, simple database, presentation tools, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan digital literasi. Jadi termasuk juga dalam mengelola file. Ya, bagaimana menyimpan file, mengorganisasikan folder, ya, mengamankan file, ya, kemudian mengkompres menjadi ukuran lebih kecil, menggabungkan beberapa file. Jadi file management juga merupakan bagian dari digital literacy. Ya, jadi yang sifatnya adalah untuk communication, untuk interaction, kemudian untuk file management, gitu ya. Kemudian juga kemampuan untuk berinteraksi dengan komponen-komponen multimedia. Dengan audio, dengan video, ya, dengan gambar, ya. Itu adalah digital literacy yang dibutuhkan oleh seorang warga negara digital. Harapannya adalah sebanyak mungkin manusia di bumi terbebas dari buta huruf digital. Artinya, mereka harus mampu, kalau sudah terhubung ke dalam dunia digital, baik yang offline maupun online, mereka harus mampu menggunakan seluruh perangkat-perangkat digital, seluruh fitur-fitur aplikasi, menu yang ada di dunia maya, untuk bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi keperluan mereka sehari-hari. Ayo, mari kita tingkatkan digital literacy kita agar kualitas kehidupan kita meningkat dengan mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih.